Pemirsa seorang santri pondok pesantren Azayat di Sukoharjo, Jawa Tengah meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh seniornya. Suasana duga terasa di kediaman Abdul Karim Putra Wibowo yang meninggal dunia di usia 13 tahun. Yuli Sri Utami, Ibunda Korban, serta Triwibowo, sang ayah, menyayangkan kejadian yang dialami oleh anaknya. Sang ibu bahkan sempat jatuh pingsan. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban, keluarga memberikan izin agar korban dilakukan otopsi. Sebelum meninggal dunia, korban diketahui sempat mengalami sesak nafas. Saya setiap tanya anak saya, itu anak saya gak pernah bilang bahwa ada kekerasan, ada perancaman, bahwa ada emosi pun gak pernah. Saya gak tahu apakah anak saya dapatkan. Bahkan saya juga gak apa ini penerbangan terdekat. Karena anak saya yang saya dapat dengan senioritasnya dia, dia memulai anak saya, saya enak dengan anak saya. Lalu bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus tugaan penganyayaan santri oleh seniornya di Pondok Pesantren Azayadi, Sukoharjo, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami, Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, penyelidikan yang berjalan sejauh ini seperti apa perkembangannya Pak Sigit? Jadi untuk penyelidikan terhadap kasus di bawah umur ini juga dengan dalam prosesnya juga berbeda. Dan saat ini juga ditangani oleh PPA dari Satres Trim Pores Sukoharjo dan didampingi oleh BAPAS dan Psikologi dari UNS dan Psikologi dari Pores Sukoharjo. Dan saat ini penanganan sudah masuk proses SIDI. Demikian penyelidikan. Berdasarkan perkembangan penyelidikan sampai dengan saat ini apakah benar adanya dugaan penganiayaan Pak Sigit? Sudah kita laksanakan pemeriksaan terhadap kawan-kawan santri satu baratnya. Dan kita sudah melaksanakan kladifikasi dan pemeriksaan terhadap dua belas santri demikian. Apakah dari dua belas santri yang saat ini sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, adakah santri di antara mereka yang diamankan oleh pihak polisi? Pak Sigit Jadi saat ini yang anak berlawanan dengan hukum sudah kita amankan di Polres dan dapat pendampingan dari BAPAS, dari BAPAS Klaten dan dari Psikologi dan orang tua. Dan tentunya penanganan terhadap anak di bawah umur itu juga ditangani langsung oleh PPA Satres Krim Polres Barco. Demikian. Pak Sigit selain santri yang telah diperiksa, apakah ada saksi-saksi lainnya yang juga tengah diperiksa oleh pihak kepolisian secara keseluruhan? Ada berapa saksi yang diperiksa oleh polisi? Jadi ada dua belas-dua belas yang kita sudah minta klarifikasi atau kita periksa dan ada salah satu pengasuh juga kita sudah minta keterangan dan disampaikan juga dari pengasuh dari pesantren sudah juga mendatangi proses di dalam pemakaman juga hadir semuanya. Terus kemudian dari pengasuh juga menyampaikan, menyerahkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian secara detail, secara berhati-hati benar dalam bagaimana penanganan anak di bawah umur. Demikian. Dari perkembangan penyelidikan ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah sudah mengerujut terhadap pelaku? Dan juga apakah akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka, Pak Sigit? Sudah. Jadi setelah ada kejadian, kita langsung datang secara intensif dan langsung setelah dipiksa semua saksi-saksi dan klarifikasi dari semua pihak. Dan ini juga kita gelarkan langsung malam itu juga dan Alhamdulillah juga sudah ada mengerujut ke anak yang berlawanan dan hukum. Dan ini statusnya juga sudah naik sidik dan tentunya langsung didampingi oleh Bapak, karena ini anak-anak, pelakuannya juga berbeda, jadi pelakuan anak-anak yang berlawanan dan hukum. Dan dari psikologi dari UNS juga kita libatkan, terus psikologi dari Polres juga kita libatkan, dan dinas terkait juga kita selalu libatkan dan komunikasi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit atas waktunya bersama kami di kabar siang selaku Kapolres dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.